Intro Hari ini kita akan membahas tentang Jemaat Laudikia. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan tuliskanlah kepada Malekat Jemaat di Laudikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, iya kutegor, kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Katakan amin. Kita akan belajar jemaat laudikia. Dan saya berdoa jemaat gereja muar syarang salah tiga tidak menjadi jemaat laudikia. Kalaupun kita ada di posisi jemaat laudikia, ambil pelajaran pagi hari ini. Apa yang bisa dipelajari dari jemaat ini? Kenapa bisa tertulis di wahyu? Kita harus mengerti, semua yang diilhamkan di firman ini, Alkitab yang kita pegang hari ini, itu menuntun dan menopang kita, menguatkan kita, mengajar kita bahkan. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ayat 15 dan 16 tadi dikatakan seperti ini. 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Jemaat di laudikia tidak dingin dan tidak panas. Dikatakan 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau memuntahkan jemaat itu loh dari mulutnya. Kenapa? Karena dia suam-suam, tidak panas dan tidak dingin. Kalau orang percaya itu on fire, tidak on fire. Kadang suam-suam, kadang panas, kadang tidak biasa-biasa, kadang hilang, kadang datang. Besok Natal, Desember. Saya akan ajari kita semua, Natal itu bukan bicara tentang liburan. Natal bukan bicara tentang bagaimana kita, oh liburan panjang nih, bukan tentang itu. Oh baju baru, bukan tentang itu. Taukah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus turun ke muka bumi. Itu karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, dia mengkarunyakan anaknya. Ketika Natal datang, Anda akan melihat. Selalu di dalam Natal, orang yang gak pernah ke gereja pun akan ke gereja. Gak pernah ke gereja pun akan ke gereja. Karena Natal itu bukti tanda begitu besar kasih Tuhan. Dia mengutus anaknya, Yesus Kristus lahir di dunia. Itu Natal. Jemaah Taudikia, itu suam-suam. Dia mereka mungkin gak ngerti, oh kenapa kita harus berapi-api. Oh aku sudah berapi-api. Sudah lama mungkin dia berapi-api, tapi dia sudah gak berapi-api lagi. Ada benturan apa, ada masalah apa, biasa-biasa lagi. Oh habis ngalami apa, semangat lagi. Habis retret semangat. Habis gak retret, biasa-biasa lagi. Jangan jadi jemaah yang suam-suam kuku, katakan amin. Dan jangan jadi pribadi yang suam-suam kuku. Tiga minggu berturut-turut, retret leader. Sudah diadakan. Hari ini, saya bagikan kepada semua jemaah. Jangan tiru laut di kia. Laut di kia ini, suam-suam kuku. Jemaah laut di kia ini suam-suam kuku tidak panas dan tidak dingin. Suam-suam kuku terjadi karena seorang itu merasa puas dengan dirinya. Sehingga tidak menyadari kondisi yang sesungguhnya dalam hidupnya. Gak sadar, kenapa lah. Aku biasa, aku biasa ke gereja, sudah ke gereja aja. Oh biasa CG, CG aja. CGL, biasa mimpin CG, sudah CG aja. Sudah gak kayak dulu. Awal-awal mimpin CG, harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia mendoakan, aduh sharingnya didoakan. Waktu mau ke gereja, persiapannya sungguh-sungguh. Sekarang mau bangun, mandi, berangkat sudah. Hati-hati loh, suam-suam kuku terjadi karena seseorang tidak menyadari kondisi sesungguhnya dalam hidupnya. Bapak Ibu perlu mengerti bahwa suam-suam kuku bisa terjadi kepada siapapun di antara kita. Siapapun di antara kita. Maka dari itu, ayo sama-sama belajar. Sekarang saya minta katakan ke kanan kirinya, katakan seperti ini, jangan suam-suam kuku. Jangan suam-suam kuku. Usia muda bisa gak suam-suam kuku? Bisa. Usia tua bisa sekali Bapak Ibu. Justru semakin tua kita, semakin kita merasa, aku sudah ini, aku sudah ini, udah biasa kok aku ke gereja, ya sudah ke gereja aja. Gak perlu persiapan, gak perlu mempersiapkan hati. Makanya ada orang datang ke gereja, pulang biasa-biasa. Kenapa? Dia sudah gak sama, oh kok dulu aku merasa ketika aku masuk ke pintu itu, aku beribadah, aku berapi-api, aku semangatnya. Sungguh-sungguh aku pulang, aku mengalami sesuatu. Tapi sekarang semakin aku berusia, aku melangkahkan kaki ke gereja, sudah mulai biasa-biasa. Saya selalu mengekspektasikan, ketika saya datang ke satu ibadah, saya mengalami Tuhan. Saya ibadah itu bukan mau berjumpa dengan, oh si A, si B, saya gak mau berjumpa dengan itu dulu. Saya mau berjumpa dengan pribadi yang saya katakan dengan mulut saya, saya mengasihi dia. Kalau saya mau berjumpa dengan pribadi yang sangat spesial, Bapak Ibu tahu kan? Kalau Bapak Ibu mau berjumpa dengan orang yang sangat spesial dalam hidup, Bapak Ibu pasti mempersiapkan diri. Gak cuma secara tampilan, hati itu dipersiapkan. Datang ke sini dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, aku mau sungguh-sungguh beribadah. Aku sungguh-sungguh beribadah bukan karena rutinitas. Aku datang ibadah, ya ini hari Minggu, aku harus ibadah. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jemaat laut di Kia, ini suam-suam kuku tidak panas dan tidak dingin. Merasa puas, sudah cukup, aku sudah biasa kok ke gereja, apa yang salah dengan aku? Jemaat laut di Kia tidak menyadari kondisi mereka sendiri. Ada orang-orang mungkin datang ke ibadah, sudah biasa saja. Sudah biasa saja. Ya ibadah, yang penting ibadah. Tapi gak ada, adakah orang-orang yang masih berkata bahwa Tuhan aku beribadah, aku sungguh-sungguh kangen Tuhan untuk beribadah di hari Minggu ini. Aku mencari wajah Tuhan, aku mau mengalami pribadimu. Atau di ibadah kita, aku mau PAW. Aku hanya mau PAW. Saya kadang rindu, Bapak Ibu mesti mengalami ya. Ketika masuk duduk. Saya gak ngerti, saya mengalami masa-masa. Saya itu kangen orang-orang datang ke gereja duduk. Pertama sebelum cuma lihat tampilan video, dia berdoa. Waktu masuk itu loh, gak cuma nonton countdown, dia berdoa. Dia datang dengan hati yang murni Tuhan. Anakmu datang, anakmu datang, aku rindu. Pagi ini aku ibadah, jam tujuh aku sediakan waktu yang terbaik. Lawat aku Tuhan. Masih didapati gak? Kehidupan kita itu seperti saat kita punya kasih mula-mula. Atau jangan-jangan, kita sudah tidak memiliki itu. Melayani, apalagi tim Press and Worship. Empat kali ibadah, mungkin mereka melayani beberapa kali. Asyir. Masih gak api kita sama? Masih gak semangat kita sama? Ketika kita melayani, apakah kita sekedar perform? Atau karena ketulusan hati yang sungguh-sungguh. Aku melayani Allah yang hidup, yang aku sembah dan berkali-kali aku mengatakan. Aku mengasihimu Tuhan. Atau hari ini kita melayani, asal-asalan. Mari sama-sama Bapak Ibu. Jemaat Lordi Kia tidak sadar kondisi mereka sesungguhnya. Di ayat 17 dikatakan seperti ini. Karena engkau berkata, Karena engkau berkata, Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Bayangkan, mereka berkata, Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat malang miskin dan buta dan telanjang. Jemaat Lordi Kia merasa kaya dan telah memperkayakan diri dan tidak kekurangan apa-apa. Merasa kaya, memperkayakan diri dan tidak kekurangan apa-apa. Jemaat Lordi Kia. Padahal secara rohani jelas-jelas dikatakan, Mereka malang, miskin, buta, telanjang di mata Tuhan. Hati-hati loh. Apa yang kita bangun di luar. Apakah Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang berkenan? Atau Tuhan melihat justru kita? Itu pribadi yang berbeda. Kita merasa kaya memperkayakan diri dan semuanya. Bukan tentang kaya keuangan dan apa loh ya. Tidak tentang itu. Tapi tentang, oh kita merasa bahwa semuanya sudah kulakukan. Aku tidak kekurangan apapun. Aku merasa semuanya sudah oke dalam hidupku. Tapi Tuhan melihat jemaat itu miskin, buta, telanjang. Lihat ya Bapak Ibu. Di mata Tuhan, Tuhan melihat jemaat itu. Dalam kondisi yang seperti itu. Tapi mereka merasa everything is cookie. Tidak apa-apa dengan suam-suamku ini, tidak apa-apa. Dengan kesuam-suamanku aku tidak apa-apa. Tapi Tuhan ngomong, mereka buta. Mereka telanjang. Dan mereka tidak tahu. Bahaya Bapak Ibu. Bahaya benar. Kalau gereja, gereja yang suam-suam. Bahaya. Makanya Tuhan merindukan. Kalau panas-panas kalian. Dingin-dingin kalian. Jangan suam-suam. Kadang panas, kadang dingin. Panas, dingin, panas, dingin. Tuhan merindukan kehidupan kita. Tidak seperti jemaat ini. Kita merasa semuanya, kita tidak kekurangan apa-apa. Sehingga kita masuk tanpa mengandalkan Tuhan. Kita masuk ke ruang ini, kita merasa sudah. Semuanya aku sudah. Aku ibadah, aku ibadah saja. Tapi tanpa disadari. Tuhan melihat. Dulu awal kita bisa berdoa. Sesibuk apapun kita meluangkan waktu. Tapi saat kita merasa sudah tidak kekurangan apa-apa. Kita malah meninggalkan Tuhan. Di saat kita merasa semuanya sudah cukup. Kita malah meninggalkan Tuhan. Tapi di saat kita butuh gitu. Getol lagi itu suam-suam. Anda merasa cukup atau Anda merasa dalam kekurangan. Hati Anda kepada Tuhan tidak boleh berubah. Bapak Ibu dengar. Kalau berubah. Tuhan itu Allah yang maha tahu. Tuhan itu Allah yang menyelidiki hati. Betul? Dia tahu kondisi kita seperti apa. Tapi alangkah baiknya. Jika kita sadar. Sehingga apa? Tuhan tidak usah ngomong seperti itu. Kita sudah mengalami perubahan. Kita mau berubah hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Amin? Ayo sama-sama. Jemaat Lodikia merasa sudah semuanya yang mereka lakukan. Merasa sudah cukup semuanya. Tapi di mata Tuhan. Mereka itu malang, miskin, buta, dan telanjang. Itu kebalikan. Apa yang mereka rasakan dengan apa yang Tuhan lihat dalam hidup mereka. Itu sesuatu yang berkebalikan. Oleh karena apa? Karena jemaat itu jemaat yang suam-suam kuku. Jemaat yang suam-suam kuku. Maksudnya bagaimana Pak Din? Mereka percaya kepada Yesus. Tapi mereka tidak mengandalkan Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Tapi mereka tidak mengandalkannya. Karena mereka sudah merasa semuanya aku sudah bisa. Aku ibadah loh. Tapi sekedar ibadah. Aku CG loh. Aku mimpin CG ku loh. Tapi sudah tidak persiapan lagi. Mereka percaya kepadanya. Tapi tidak menjadikan Tuhan. Pribadi yang utama dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jemaat ini. Bahaya. Kalau ada dalam hidup kita. Jangan jadi jemaat seperti ini. Ayat 20 dan selanjutnya. Ayat 19 dulu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Barang siapa kukasihi, iya kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, iya kutegur dan kuhajar. Sebab itu. Ini loh. Sebab itu. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kenapa relakanlah hatimu. Karena dari hati kita terpancar kehidupan kita. Hati kita itu kalau enggak terpacar sama Tuhan. Itu kelihatan loh Bapak Ibu. Terpancar. Nampak jelas dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakan hatimu itu terpancar. Hati kita itu memancar keluar. Karena dari hati kita terpancar kehidupan kita. Dalam pembentukan yang diizinkan oleh Tuhan. Kedepan. Tahun 2022 saya berdoa. Mungkin enggak mudah. Mungkin enggak mudah. Tapi jangan suam-suam. Jangan suam-suam. Untuk itu, relakan hati. 2022 relakan hati dibentuk. Relakan hati dibentuk. Jangan pergi dari pembentukan. Jangan lari dari pembentukan. Jalani pembentukan yang Tuhan izinkan. Karena di situ ada kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Miliki ini Bapak Ibu. Hati yang rela. Rela untuk apa? Yang pertama. Rela untuk diajar. Diajar tidak harus bicara tentang. Oh sesosok pemimpin. Atau apa? Ya betul. Roh kudus. Kasih ruang. Roh kudus untuk bicara dalam hidup kita. Kalau roh kudus sudah menaruh dalam hati kita sesuatu. Belajar untuk mau diajar. Kalau salah, enggak usah berbelit-belit. Kalau tahu ini yang harus dilakukan, segera lakukan. Yang pertama, mau diajar oleh pribadi roh kudus. Yang kedua, mau diajar oleh pemimpin. Pemimpin itu bisa bicara orang tua maupun orang tua rohani. Bapak Ibu dengar. Tidak ada pemimpin yang asal ditempatkan oleh Tuhan. Tidak ada. Oh ini saya masih usia segini. Saya berdoa. Kalau nanti Tuhan taruh yang lebih muda. Lebih muda dari saya. Bisa enggak submit? Susah Pak Do ini. Hati-hati. Yang milih bukan kita. Saya enggak pernah memilihkan diri saya untuk di sini. Belajar submit. Miliki ketaatan untuk diajar oleh pemimpin. Anda yang pemimpin, dengar. Saya kemarin di AOG berbicara keras sekali. Pemimpin, dengar. Anda memimpin CG. Anda harus tahu. Itu titipan Tuhan. Ada blessingnya? Ada. Tapi titipan Tuhan. Harus dirawat dan dijaga dengan lebih sungguh. Pimpinlah dengan hati yang murni. Pimpin dengan hati yang mengasihi. Saya belajar. Saya itu mengasihi family pro M AOG. Taukah Bapak Ibu dalam tiga minggu. Jam tidur saya sangat kurang sekali. Oleh karena rat-rat-rat-rat. Rat-rat terus. Enggak apa-apa. Tapi dalam hati saya. Oh saya bersyukur. Saya mau meluangkan waktu. Kenapa sekarang? Saya mau melihat. Pemimpin-pemimpin ini dibangkitkan. Pemimpin-pemimpin ini punya kualitas yang berbeda. Itu bayar harga sayang. Kenapa? Karena saya mengasihi mereka dan saya mengasihi jemaat ke MSW 3. Anda bisa bayangkan. Kalau pemimpinnya dibangun, jemaatnya pasti dibangun. Tapi kalau jemaat Anda lihat pemimpin Anda belum sampai ke titik di mana mereka itu mengalami transformasi kehidupan. Dukung mereka. Tapi pemimpin lihat kalau jemaat Anda di member CG Anda dalam strage. Dukung. Umat butuh visi. Visi butuh umat. Visi ditaruh kepada pemimpin. Ayo sama-sama belajar. Belajar sama-sama. Hati yang rela. Untuk diajar. Baik pribadi roh kudus atau pemimpin. Pemimpin juga bisa bicara orang tua. Baik itu jasmani, rohani dan juga rekan kawan segerja Allah di dalam Tuhan. Kalau apa yang dikatakan itu firman. Jangan buru-buru ditolak. Tangkap olah dulu. Amin. Selanjutnya. Yang kedua miliki ini. Hati yang mau diubahkan Tuhan. Atau pertobatan. 2022. Jangan keraskan hati kalau Tuhan minta bertobatlah. Mulai dari sekarang kalau Tuhan minta ada area-area dalam hidup kita. Bertobatlah bertobat. Jangan tunda. Jangan tunda apa yang Tuhan sudah usahakan segera. Nangkap ya. Kenapa? Karena Tuhan itu merindukan pertobatan. Hari demi hari. Bukan pertobatan satu tahun sekali. Tapi setiap hari kita belajar. Bahkan saya enggak sungkan untuk berkata kepada pemimpin saya. Saya yang salah. Saya yang harus berubah. Kalau Tuhan taruh dalam hati Anda. Anda sesuatu yang salah. Jangan ragu atau sungkan untuk Anda minta ampun sama Tuhan. Bertobat. Ada banyak orang di masa pandemi masih pegang rat-rat. Padahal Tuhan sama kamu ini salah. Ini salah. Bertobat sekarang. Bertobatlah. Selagi Anda masih. Kalau Anda benar-benar mau dituntun Tuhan. Belajar bertobat. Kalau Anda enggak mau bertobat. Nanti lama-lama hati Anda keras. Nanti lama-lama. Seperti Judas. Judas itu Tuhan memberikan kesempatan yang sama. Petrus juga diberikan kesempatan yang sama. Satu berbalik satu enggak. Karena yang satu mengeraskan hati. Makanya dikatakan. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena hati yang keras. Enggak akan pernah bisa mengalami pertobatan. Dibilangipun susah. Ngoroh Kudus bilang seperti apapun. Diberikan peneguhan seperti apapun. Susah. Hati yang sudah keras. Enggak bisa diapa-apain. Kecuali Tuhan sendiri. Yang menyatakan diri. Amin. Mari sama-sama belajar. Ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu. Mengetok. Lihat aku berdiri di muka pintu. Mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku. Dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat aku berdiri di muka pintu. Mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku. Dan membukakan pintu. Bapak Ibu. Dalam hidup kita. Tuhan selalu mengetok pintu hati kita. Melalui pribadi roh kudus itu. Allah dari Tunggal. Dia ketok hati kita. Dari mana Pak Dini tahu? Coba Bapak Ibu. Kalau Anda melakukan sesuatu yang salah. Pasti dalam hati Anda akan dibuat gusar. Karena apa? Ada pribadi roh kudus. Anda orang percaya Anda murid Kristus. Ada pribadi roh kudus. Yang mengetok. Ketika dok, dok, dok. Mau enggak kita bukakan pintu. Bukakan pintu itu artinya apa? Kita siap untuk apa? Diajar dan dibentuk. Kenapa? Karena Tuhan mengasih kita. Barang siapa ku kasih, ku tegur, ku hajar. Lebih baik ditegur, dihajar oleh Bapak kita loh. Daripada Anda masuk neraka. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya, saya percaya. Kedepan. Jemaat kita adalah jemaat yang mudah diajar. Tidak hanya mau. Mau oke. Tapi ketika ada sesuatu yang enggak enak, enggak mau. Mudah diajar. Orang yang ketika diajar, ditegur roh kudus. Enggak berbelit-belit, oke Tuhan. Ini aku, aku mau berubah. Ini aku, aku sediakan diriku untuk belajar sesuatu. Ya roh kudus. Saya berdoa. Ketika roh kudus mengetuk pintu hati kita. Anda akan lihat. Suami istri dipulihkan. Anak-anak yang ada luka dengan orang tua dipulihkan. Dimulai dari hal-hal sederhana. Kadang roh kudus ketuk hati kita. Ampuni. Ayo kamu yang mulai duluan. Kasihi. Jangan egois. Hal-hal sederhana. Tuhan selalu ketuk. Tapi kita enggak pernah peka. Kenapa? Karena kita terlalu memikirkan diri kita sendiri. Mari sama-sama belajar. Amin. Selanjutnya. Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Jemuan makan. Dan orang datang. Bukakan pintu sampai masuk ke meja makan. Itu sesuatu yang spesial loh. Sesuatu yang spesial. Orang itu benar-benar diharapkan. Benar-benar diharapkan. Bayangkan. Kalau Bapak Ibu membuka pintu dan benar-benar mengharapkan Tuhan. Tuhan itu masuk dalam hidup Bapak Ibu. Dan dikatakan. Dan ia bersama-sama dengan aku. Dan pribadi itu akan bersama-sama dengan kita. Sehingga kemana langkah kaki kita melangkah. Disitulah Tuhan ada. Kemana kita kemana. Tuhan bersama dengan kita. Enggak heran. Tahun depan. Sesuai mimpi. Visi. Yang sudah diberitakan Pastor Philip. Ada sedikit-dikit cuwilan-cuwilan untuk tahun depan. Tahun depan. Yang berjalan bersama Tuhan itu. Akan mengalami mimpi dan penglihatan. Tapi orang yang tidak mau berjalan bersama Tuhan. Karena mengeraskan hati. Anda akan lihat. Betapa ngerinya di luar Tuhan. Amin. Mari sama-sama belajar. Selanjutnya. Ayat 21. Barang siapa menang. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku. Di atas tahtanya. Siapa bertelinga. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Saya berdoa. pagi hari ini. roh kudus mengajar kita. membuka pikiran kita. hati kita. iya ya. Selama ini. saya suam-suam. Saya suam-suam. Hari ini. Saya tidak mau suam-suam lagi. Selama ini. Saya merasa sudah punya segalanya. Sudah melakukan semuanya. Untuk Tuhan. Ternyata. Saya tidak sejauh itu. Saya cuma merasa saja. Tapi saya sudah tidak melakukan itu. Saya berkata. Tuhan. Aku mengasihimu. Tapi saya tidak pernah mengandalkan dia. Saya berkata. Tuhan. Aku mau berjalan bersama. Tapi ketika Tuhan tuntun. Saya justru menolak. Dan saya tidak tahan. Mari bersama-sama. Jangan jadi jemaat. Yang seperti laudikia yang suam-suam. Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan menegur mereka. Tapi pagi ini. Tuhan memberi awasan. Kepada kita semua. Untuk kita tidak menjadi orang. Atau jemaat. Yang suam-suam kuku. Hujan tidak hujan. Bapak Ibu. Suatu saat. Saya akan tetap datang ke gereja. Saya pernah sharing di satu meeting volunteer. Saya dari ngantar Regina ke Boja. Boja sampai sana pulang. Hujan deras. Saya rindu. Saya senang sekali waktu itu. Kenapa? Taukah Bapak Ibu. Saya pakai jas hujan. Berangkat ke gereja. Dari Boja. Saya langsung drop ke gereja. Basah semua sih. Tapi saya merindukan. Ini loh yang sudah lama aku merindukan. Ketika aku membelain. Hanya untuk volunteer meeting. Aku membelain untuk ibadah. Kenapa? Karena aku benar-benar mengasihi Tuhan. Mau hujan, angin kayak apa. Saya datang ke sana. Dengan hati itu. Sepanjang. Saya beri Boja. Sampai salah tiga. Jas bahasa roh. Jas bahasa roh. Tidak ada yang gimana-gimana. Saya berbahasa lidah terus. Sampai di sini. Taukah Bapak Ibu. Lawatan terjadi. Bukan karena saya. Tapi pribadi itu benar-benar diharapkan. Sehingga dia menyatakan. Kuasa dan lawatannya. Amin. Saya berdoa ya. Mentalitas 3MSL 3. Ini mentalitas anak-anak yang berkenan. Saya gak hanya pengen gereja yang besar. Enggak. Saya mau gereja yang berkenan. Yang melakukan kehendak Tuhan. Di akhir zaman. Amin. Terima kasih telah menonton.